Aparat Polres Tomohon, Sulawesi Utara, meringkus seorang pria pelaku exhibionisme atau yang kerap pamer alat vital. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus melakukan panggilan video dan mengirim foto tak pantas kepada para korbannya. Pelaku juga menyamar sebagai pria bernama Jack dan menggunakan nomor ponsel yang berbeda di setiap aksinya. Pelaku aksi exhibionisme itu diketahui berinisial AR berusia 30 tahun, asal Kelurahan Kakaskasen II, Kecamatan Tomohon Utara. AR berhasil diringkus tim unit reaksi cepat Toto Sikpolres Tomohon, seusai satu di antara korbannya membuat laporan. Ia diamankan bersama barang bukti satu unit telepon genggam beserta tiga buah kartu provider yang berbeda-beda. Dikutip dari tribun manado.co.id, AR dilaporkan lataran kerap membuat resah dengan sering memamerkan alat vital ke sejumlah perempuan. Kepala tim URC Toto Sikpolres Tomohon, Aibda Yanni Watung menyebut AR melancarkan aksinya melalui aplikasi pesan singkat, baik dengan melakukan panggilan video ataupun mengirimkan foto tak pantas. Yanni mengungkapkan hasil penyelidikan awal, AR mengaku melakukan perbuatan itu sejak Maret 2021. Selama itu, total ada belasan perempuan menjadi korbannya yang berusia 13 hingga 19 tahun. Nomor ponsel para perempuan yang menjadi korbannya itu didapat AR melalui aplikasi Facebook dan juga Instagram. Setelah mendapat nomor korbannya, AR lantas menghubungi mereka dengan mengaku sebagai pria bernama Jack. Menurut Aibda Yanni, AR juga mengakui telah melakukan hubungan badan dengan empat korbannya. Saat ini, AR masih berada di Mapo Sekto Mohon, menjalani penyelidikan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!